Intro Kali ini Dennis pun tak tinggal diam Dimana Dennis sendiri disini akan Membawa semua permasalahan ini ke jalur hukum Dimana nantinya Flora dan juga Pak Bram akan benar-benar dipencarakan Setelah Dennis pun disini mengetahui Kalau Sakinah telah mendapatkan ancaman dari Pak Bram Dan mengenai permasalahan yang terjadi Saat itu ketika Dini yang ingin menyelamatkan Sakinah Yang Sakinah dimana diculik oleh si Marni Namun semua permasalahan pun terungkap Setelah Dini ditemukan Dan kali ini Dini juga menyatakan Kalau Bram selama ini adalah dalang dibalik semua permasalahan ini Dan tentunya guys disini Dennis Andrew dan juga keluarga Pak Mario Akan benar-benar murka Dan akan disini juga mereka Membawa semuanya ke jalur hukum Dimana Dennis dan juga Pak Mario Akan benar-benar membawa Flora dan juga Bram Dan juga istrinya tersebut akan Dijebloskan ke dalam sebuah penjara Karena seperti kita ketahui ya guys Di episode sebelumnya Dennis yang sempat datang Ke rumah Pak Bram Dan juga Flora Yang nampaknya kali ini memang Flora pun belum hadir Karena ia sedang berada di Amerika Serikat Nampaknya Bram saat itu fanik Setelah rahasia besarnya pun terbongkar Karena memang pada saat itu Marni sempat dilenyapkan oleh Bram Secara dimana Bram pun tidak mau Kalau saat ini rahasianya terbongkar Sehingga ia pun kali ini harus mengorbankan tangan kanannya Dimana Marni saat itu sebagai tangan kanannya harus dihabisi juga oleh orang suruhan dari Bram Namun apa sekali kita juga bisa melihat bagaimana Marni yang saat itu sempat bisa diselamatkan Karena Marni juga sempat merasa kesal Dimana Marni sendiri disini Meminta maaf dan akan membocorkan semua permasalahan ini kepada keluarga Mario termasuk Dennis dan juga Andrew Yang nampaknya kedua anak ini Yang dimana Andrew dan juga Dennis akan benar-benar berontak terhadap perlakuan Frora dan juga Pak Bram Yang kali ini memang benar-benar sudah kelewat batas Karena pada akhirnya Dennis juga disini Sudah mengatakan kepada Bram Kalau dirinya tak segan-segan membawa sebuah permasalahan ini ke jalur hukum Tentu bisa kita lihat juga kalau saat ini Bram dan juga Flora benar-benar dipenjarakan oleh Andrew dan juga Dennis Ini akan sangat membawa kita kesenangan, kebahagiaan Terutama kita pun untuk bisa merayakan kebahagiaan ini Kita hanya harus merayakan sebuah kembang api Agar supaya kita pun bisa terbebas melihat dalam alur cerita sinetron kali ini Bagaimana reaksi perkembangan alur cerita cukup konflik dan intrik Melihat karakter bagaimana Bram dan juga Flora kali ini akan benar-benar tertangkap Lalu bagaimanakah kisah selengkapnya Namun sebelum lanjut juga ke pembahasan dan ke alur videonya Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini Dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan Info-info menarik dan terupdate seputar sinetron bida dari surgamu Dan namun sebelumnya juga Mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu Serta doakan bida dari surgamu ke depannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas Untuk di adegan selanjutnya nanti kita semua bakal dibikin tegang Karena dimana di episode kali ini guys Dennis akan benar-benar membawa masalah yang saat ini sedang dihadapinya ke jalur hukum Yang pastinya guys akan membuat Bram dan juga Flora kali ini benar-benar mempertanggungjawabkan Tentang semua perbuatannya tersebut Kesalahan pada Sakinah dan juga kepada Dini Karena kali ini Bram dan Flora tidak akan pernah bisa menghindar Karena sebentar lagi Dini akan ditemukan Dan memberi tahu dan membongkar semua kedok yang dimiliki Bram dan juga Flora Sebenarnya yang telah terjadi dimana Dini akan menceritakan ancaman Fak Bram Yang berusaha untuk mengintimidasi dirinya ketika Andrew tertabrak mobil lagi ya guys Di episode kemarin Disitulah pastinya semua kejatan Bram akan benar-benar bermongkar Dan dilucuti oleh Dini hingga kali ini Bram tidak akan pernah berdaya dan berkutik Setelah semua rahasia besar yang dimiliki Bram dan juga Flora akan benar-benar terungkap Sementara itu kita juga bisa melihat di alur cerita nanti malam Dimana di episode nanti malam dia akan menemukan petunjuk tentang keberadaan sang istri yaitu Dini guys Dimana tim SAR kali ini telah menemukan sebuah phone cell Milik Dini dan hal itu tersebut pun pastinya bisa menjadi salah satu petunjuk Atas hilangnya Dini guys Karena pastinya di handphone tersebut ada sesuatu yang bisa menunjukkan penyebab Dini berada dan mengalami hal Nas dan tragis seperti ini guys Pastinya peran Rangga pun disini akan benar-benar bisa menjadi penengah Dan keberanian Rangga akan membantu Sakinah untuk supaya bisa mengungkap semuanya Karena di episode kemarin juga kita mengetahui kalau Sakinah disini apabila mendapatkan kesulitan Tak segan-segan Sakinah pun harus melaporkan kejadian ini kepada Rangga Karena Rangga dan Dennis kali ini benar-benar bersatu untuk supaya bisa mengungkap sebuah kejahatan yang dimiliki oleh Bram Karena Rangga pun sudah mulai curiga dari awal ketika perjodohan Flora dan juga Dennis Dimana saat itu Rangga memang sudah menaruh rasa curiga terhadap Bram yang akan mengancam Sakinah Pastinya pun ya guys kali ini Rangga akan benar-benar masuk ke dalam masalah ini Dimana Rangga akan membantu memecahkan yang saat ini dihadapi oleh Dennis dan juga Sakinah Bahkan yang lainnya juga ya guys Kali ini kita pun harus terus benar-benar bisa melihat kejadian Ataupun adegan yang cukup menegangkan bahwasannya Bram dan juga Flora Masuk penjara dan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya Karena disini pun saya yakin guys Kalian semua pasti sudah muak dengan kejahatan yang dilakukan oleh si kunyuk Bram Bersama anaknya tersebut guys Karena sepertinya disini anak sama bapak sama aja Sama-sama jahat terhadap orang lain Ketika kita juga mengetahui alur cerita dalam episode Manti Malam Akan cukup sangat senang Karena berita yang diedarkan pun akan benar-benar membawa kita kesenangan Karena pada akhirnya Flora dan juga Bram Kali ini benar-benar akan membusuk dalam sebuah penjara Dimana nanti juga kita bisa melihat ketika Flora dan juga Bram Akan benar-benar meminta maaf kepada keluarga Mario dan juga Va Bu Lauza maksud saya guys Keluarga menjadi khawatir karena dini saat ini belum juga ditemukan Belihat kondisi Andrew yang terus menangisi posisi dari seorang dini yang belum juga ditemukan guys Hal tersebut pun pastinya membuat ibu Lauza dan ibu Mario sangatlah begitu merasa cemas dan khawatir Dengan keselamatan dini Sementara itu Andrew bersama tim SAR Dan polisi masih masih mencari keberadaan Tentang adanya letak keberadaan dini yang saat itu masih belum juga ditemukan guys Andrew pun yakin bahwa dini masih selamat dan bisa ditemukan Sementara itu kesedihan yang mendalam pastinya dirasakan oleh Andrew Karena sampai saat ini sang istri masih belum juga ditemukan di pencarian hari pertama guys Hal tersebut pun pastinya membuat hatinya tersiksa yang mana kali ini dia akan menyesal Karena dia tidak bisa melindungi sang istri dengan baik guys Disini juga kita bisa melihat bahwasannya Sakinah yang sempat khawatir Karena dengan masalah ini yang datang Membuat Sakinah pun disini menyalahkan dirinya sendiri Seakan-akan dirinya tidak akan pernah memaafkannya apabila terjadi sesuatu dengan Mbak Dini Dennis yang telah mengancam Pak Bram dan keluarganya Bahwa memang jika nanti Dennis mengetahui ataupun mendapatkan sebuah bukti Bahwa Marni adalah orang suruhan dari Pak Bram Dennis sendiri tidak akan tinggal diam Dia sendiri yang akan menyeret Bram dan juga pelorah ke kantor polisi guys Karena Dennis juga sudah berjanji kalau dia akan membawa permasalahan ini ke jalur hukum Hingga mereka semua mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya selama ini Karena telah berbuat jahat kepada Sakinah Ancaman tersebut pun pastinya membuat Pak Bram ketar-ketir guys Karena takut Dennis mengetahui bahwa Marni bukanlah orang dari yayasan Melainkan orang yang direkomendasikan oleh Flora Untuk berada di rumah Sakinah alhasil kali ini Bram pun memutuskan untuk memberi kabar kepada Flora bahwa Dennis Telah mencurigai semua kejahatan mereka berdua ya guys Kaget pastinya si pembengus Flora pun akan merasa panik dan tidak akan bisa tenang Karena saat itu si Flora pun sedang mandi wajib Dan sepertinya Flora pun sudah mempunyai pasangan lagi Dimana Flora ini memang seorang wanita yang tidak benar guys Dan pada akhirnya Flora sendiri disini merasa terkejut dan panik sekali Pastinya guys si Flora juga tidak akan pernah merasa Tidak pernah menyangka bahwa semua kejahatan yang dilakukannya itu akan secepatnya terbongkar guys Dimana kali ini dia yang berharap akan enak-enakan dengan si Dennis Dimana untuk menyusul ke Amerika kali ini pun malah mendapatkan kabar yang cukup sangat menegangkan Mengejutkan bahwa sebentar lagi kekasih hatinya tersebut akan memasukkannya ke jeruci besi Langsung dengan tangannya sendiri guys Pastinya di episode nanti malam kisah seru Lainnya di sinetron beda dari surgamu akan sangat semakin seru Menarik pastinya juga akan sangat semakin menegangkan Karena sebentar lagi kejahatan yang dilakukan Bramono dan Flora Fauna ini akan segera merampati Kedalaman sebuah penjara yang cukup sangat menyedihkan sekali Kita tahu sendiri guys di penjara itu sangatlah begitu pahit Bahkan tidur maupun berak pun disitulah Dimana makan pun hanya sekedar dikasih makan tulang asin saja Itu adalah penderitaan bagi orang-orang jahat Yang harus mendapatkan hukuman setibal dengan perbuatannya sendiri Dan kali ini Bram dan juga Flora akan benar-benar mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut Nah guys untuk di episode nanti malam akan sangat semakin seru Makanya kalian jangan sampai kelewatan nih guys Untuk tonton dan pantang terus sinetron beda dari surgamu Karena ada beberapa kuis juga yang akan diundi Untuk kalian semua para pemenang selamat ya guys Karena dalam alur cerita kali ini akan cukup menarik Bahkan di alur cerita nanti malam juga akan melihat adegan-adegan yang sangat seru Dimana keseruannya tersebut dimana pada intinya si Flora dan juga si Bram akan benar-benar mendekam ke dalam sebuah penjara Setelah polisi mendapatkan sebuah bukti dan menyedidiki semua kasus ini Dan apakah rencana Bram selanjutnya Kali ini Bram dan juga Flora akan benar-benar bisa mendapatkan karma dan kena getahnya atas perbuatannya ini Dan kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya nanti malam Makanya jangan sampai kelihatan Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Terima kasih Terima kasih